Intro Sebuah bangunan peninggalan kolonial Belanda Benteng 6 di Ngawi, Jawa Timur Menjadi saksi bisu sejarah atas kekejaman Belanda terhadap rakyat Indonesia di abad 18 Kono Banyak hal-hal gaib yang sering terjadi di sini Fenomena-fenomena penampakan wanita dan pria belakang Suara tetap langkah pasukan tentara Hingga suara ketukan benda keras di dinding benteng Kerap kali menjadi cara para makhluk astral Untuk berkomunikasi dengan manusia yang ada di sekeliling Apakah malam ini para makhluk astral yang ada di lokasi Akan menunjukkan keberadaan mereka Dan berhasil menguasai pikiran peserta Saksikan masih dunia lain Astaga 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 International Benteng Pendeng, Ngawi, Jawa Timur, sebuah situ sejarah peninggalan kolonial Belanda di abad ke-18 Bangunan pokok yang dulu digunakan tempat pertahanan Belanda dari serangan penjuang Indonesia dan sempat dijadikan tempat pembantauan pada masa pemberontakan PKI Penampakan pasukan tentara, suara rimpihan meminta tolong Noni-noni Belanda hingga hantu tanpa kepala adalah fenomena yang sering mengganggu masyarakat sekitar Saya, Niko Oliven Saya, Abi Galadi Inilah Masih Dunia Live Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa, saat ini saya, Abi dan juga Abah Surya sudah berada di lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat uji nyali Dan saat ini kita akan sama-sama melakukan pembuka ya, Mungkin Abah Surya sudah bisa melakukan eksplorasi di bagian area dalam Saya akan mencoba melakukan eksplorasi di bagian luar ya, Pak ya? Boleh ya? Oke, kalau begitu kita akan sama-sama minta pada teman-teman yang akan terolong untuk mematikan lampu Oke, sekarang saya akan mencoba area luar, Abah dan juga akhirnya kita akan melakukan eksplorasi area dalamnya, Pak ya? Ya Abah, ya Abah Surya apa yang Abah Surya rasakan? Sebentar, saya hanya merasakan banyak sekali energi yang ada di tempat ini, mungkin waktu awal kita nggak tahu Jadi datarnya lebih keras dari arah sana Kira-kira ini tempat senjata harus punya senjata ya, Pak ya? Empat langkah telur di belakang saya Agak ada merasakan sesuatu? Ya, sepertinya juga agak-agak saya merasakan aneh ya Panas, seperti panas gitu, Pak, bagaimana, Abah? Abah dan juga Abi mungkin boleh bergabung bersama saya di area luar Abah, kita bergabung bersama Niko Silahkan Oke, siap, Abah Mungkin tadi Abi dan juga Abah sudah menelusuri bagian area dalam Saya juga merasakan sebuah rasa yang luar biasa, seperti mungkin ada beberapa Kita, saya tadi sempat melihat di bagian kamera, pohon yang tertentu daripada dinding Kemudian juga tentunya ada ruangan kosong Mungkin Abah bisa sedikit menceritakan yang Abah rasakan dalam ruangan tersebut Ya, kalau dalam ruangan sana, kenapa itu sebuah satu-satu sel penjara Yang memang digunakan Oh, penyimpanan senjata, setahu saya Yang ini ya Iya, yang di dalam itu Ruang kosong ini juga pernah juga digunakan untuk pembantai pada masa pembangunan PKI Sebenarnya memang dikumpulkan dulu, memang amunisi di sini? Coba karena selama nggak terpakai, mereka dikumpulkan di sana, baru nanti dibantai di seumur sana Kalau di sini mungkin jauh, jauh sebelum ini digunakan oleh hal seperti itu Oke, mungkin boleh bergabung bersama saya juga tadi, saya sempat menemukan memang adanya empat lubang Yang ada di dekat dengan pohon ini Energi yang Abah rasakan seperti apa? Lebih ke satu energi yang tidak jelas ya, keluar masuknya Dia condong lebih kuat ke arah sana, dari arah sana kemudian masuk ke sini Saya tidak paham apa energi yang terjadi di sini Coba bisa dirasakan di bawah kaki kita dengan di kaki ke atas itu agak beda Iya, betul Kalau menurut apa, kira-kira gangguan-gangguan Seperti apa yang mungkin bisa dirasakan oleh peserta uji nyali kita pada hari ini? Ya, seperti di dalam yang tadi Mbak bilang adalah gudang amonisi Ternyata sebelum memang zaman Belanda mungkin dipakai gudang amonisi Tapi setelah kosong, kemudian ada terjadi pemerontakan tadi PKI Itu karena banyaknya manusia yang dibawa ke sini Sehingga tempat ini gak mungkin karena sudah terpakai Mereka ditahan di sana Sementara sebelum membantai Kalau rintihan-rintihan ataupun tadi yang dirasakan Mbak Tapi salah satu cara setan nanti Apa namanya Menggoda mental viskan latarayaan hal yang batu Artinya orang yang sudah mati memang sudah kembali ke alamnya Karena memang tempat ini dianggap angker Itulah setan berkumpul di sini untuk menggoda keimanan seorang Jadi tadi saya katakan bahwa peserta yang ada di sini tidak hanya cukup punya nyali dan keberanian Tapi lebih dari itu adalah keyakinan Dan kalau menurut Pak Surya sendiri, kira-kira dari lokasi nyali yang akan kita pilih Kali ini area mana yang energinya paling kuat Kuat Paling kuat, Bah Pertama dari sini Dari lurung ini Ya di sana ada Puk Ngholi yang sudah ratusan tahun mungkin Kita lihat Terus lebih cuman dari arah sana Tapi juga ada seperti hawa yang tadi di kaki kita seperti melinggu Ini di tengkar Ya panas ya Pemalau alam ada di situ Panas Di sebelah Panas ya Dan mungkin Tangkapun ini menjadi Apa namanya saat ada energi yang kuat Kuat sekali di atas Jadi memang beberapa titik siap untuk memberikan energi-energi yang siap mengganggu Ataupun juga memberi sinyal men Kepada Ada, kenapa Bah? Bah? Ada, coba seperti ada yang lari kesana Ba? 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 Kita coba untuk mengikuti Apa yang sepertinya merasakan sebuah energi Ba? 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 Apa ya? Seperti ada Sesuatu yang lari Cuma cepat sekali Tentang kemana Tapi orangnya di sini Oke Awanya enak banget ini tuh ya Apakah sebuah energi yang kita merasakan? Tolong di belakang saya, saya pindah Oke Oh Saya minta tolong dipegang sama Saya Ataupun yang terjadi Jangan dibuang Ada rasanya, Bah? Saya ngerasain getar, Bah Getar apa itu, Bah? Bentar Langsung ya Jangan dibuang, ya Tolong jangan dilempar Kita coba netralisir dulu Karena di sini sangat kuat Ini akan tetap berada di belakang, Bah Bah, Asturya apa yang terjadi di dalam sumur itu, Bah, kalau saya bisa tahu, Bah Jadi terjadi pembantaian di sini, saya bisa tolong Saya akan pegang kembali Ini, Mah, ya tadi kubur hidup-hidup di sini, Bah Ya, jadi dimasukkan ke sini yang sudah mati maupun setengah Ini kita harus ingat, Mereka itu penjuang untuk bertahankan negara kita Betul Sehingga ada lah makhluk lain Kita sebutlah setan, ya Mereka akan mengaku bahwa Mereka adalah orang lain Ini harus di Pengaris bawahi bahwa Gak ada orang itu sudah mati kemudian kembali Kecuali Supaya orang berpindah keyakinannya Tadi seperti saya katakan bahwa Tidak cukup keberanian untuk uji nyali di sana Tapi butuh keyakinan yang kuat Baik, kita akan menjemput peserta uji nyali kita yang pertama pada malam hari ini Boleh? Silahkan Pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan peserta uji nyali kita yang pertama pada malam hari ini Saya akan membuka perut tempatannya terlebih dahulu Baik Oke Saya Niko Abi dan juga Abah Surya Regina Saat malam ini anda akan melakukan uji nyali Anda sudah jelas dengan peraturan-peraturan yang ada di uji nyali? Jelas Baiklah, kalau begitu kami akan memberikan anda helm dengan kamera Sehingga kami bisa melihat apa yang anda lihat Dan kami juga akan memberikan anda sebuah lilin Yang bisa anda pergunakan sebagai penerangan Dan apabila lilin pertama ini habis Anda bisa mengambil lilin kedua yang berada di area dalam sebelah situ Dan tentunya juga berikut dengan makanan dan minuman yang telah kami sediakan Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton! PEMBICARA 2 Sampai daya Sampai ketahun Selanjutnya, di Masih, dia lain. Sama seperti tadi, keparanya, yang terlihat cuma keparanya. Anginnya mulai kerasa kayak ada yang ngikutin. Bagaimana, Abah, kira-kira mental? Regina ini di awal memasuki ruang uji nyali ini, menurut Abah? Di awal-awal kita bisa melihat dia juga masih cukup tenang. Kita lihat saja apakah dia mampu untuk melanjutkan. Sementara ini masih aman. Ada banyak kepala setengah. Wajahnya tidak kelihatan. Ada kayak orang. Sama seperti tadi, keparanya. Yang kelihatan cuma keparanya. Saat ini mungkin Regina juga sudah beberapa kali mengucapkan dia melihat kepala yang muncul. Apakah ini memang satu bentuk salah satu cara dari energi-energi ataupun juga makhluk astral yang berada dalam ruangan tersebut untuk menakuti peserta kita bermain-main? Ya, biasanya kan peserta akan atau kita yang ada di tempat, suatu tempat yang wingit atau yang angker, itu sesuai dengan halusinasi kita. Tapi ini tidak, bukan halusinasi, tapi memang penampakan itu ada seperti apa yang dia lihat. Sementara ini menjadi halusinasi. Ada yang menangis, ada yang, Assalamualaikum, ada suara seperti baris berbaris, Cuman kan ini aja, besok sudah enggak, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Ya, ya, maaf, maaf. Ya, ya, maaf. Selanjutnya, di Masih Dunia Lain. Assalamualaikum 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 Mas Mas Assalamualaikum Mas Assalamualaikum Mas Astagfirullahaladzim ya Allah Tadi benar-benar kelihatan Tadi Tama saya waktu kesini jalan Itu enggak apa-apa Sebelum ada apa-apa Terus di tohon pisang itu ada enggak sosok berdiri Tekap banget Itu mau ke arah saya Kemudian saya langsung masuk Lalu dari situ langsung lihat Wujud kepala buka Kepalanya aja, cuma nonggorkan gitu Yang melihatnya saya wujudnya jelas Di jendela Iya, jendela Yang ada di usahnya itu Dari semua gangguan yang Anda alami Mungkin apa yang hasilnya membuat Anda Menyerah Yang tinggi besar Muku-muku tembok itu Kalau sosok penambangan tinggi besar Itu memang sering jumpai masyarakat Katanya Dan kalau yang suara Suara apa namanya Tentara Kemudian ada yang seperti menggaruk Itu mereka Mencoba untuk Menjelaskan bahwa dulu terjadi seperti ini Penderitaan orang Ini hanya salah satu talbis Suara gurunya iblis Seperti bisa Totok-totok itu dia memang Sudah tidak tahan ingin keluar Itu yang juga talbis Suara gurunya iblis Baiklah Kalau begitu Regina Dengan ini juga kami nyatakan Anda gagal Dan terima kasih atas Partisipasinya Dan yang pastinya Pemirsa Seperti ini kami akan Menjemput Peserta uji nyali kami Yang kedua Sampai jumpa di video selanjutnya 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 PEMBICARA 1 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 Assalamualaikum Saya disini Tidak bermaksud mengganggu Dan saya minta maaf kalau Kehadiran saya disini mengusik ketenangan kalian Saya mulai untuk memasuki ruangan Assalamualaikum Seperti ada yang menawasi Selanjutnya di masing dunia lain Seperti ada yang mengawasi Tapi saya tidak tahu apa Tapi saya ke sini tidak bermaksud jahat Dan juga tidak bermaksud mengganggu Seperti ada yang mengawasi Dari Pintu ruangan yang saya masukin tadi Tidak jelas seperti bayangan Hampir menutupi Pintu Pintu ruangan Bayangan besar Dan di belakang saya Terasa sangat panas Seperti 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 bentuk pocongan ya Astagfirullahaladzim La ilaha illallah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim La ilaha illallah Astagfirullahaladzim Seti ada aktivitas Di dalam ruangan Yang saya masukin tadi Seperti orang mundar mandir Saya melihat ada 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 sesuatu ya Ada sesuatu Seperti pakai jubah hitam Astagfirullahaladzim La ilaha illallah Astagfirullahaladzim La ilaha illallah Astagfirullahaladzim Ya Allah Astagfirullahaladzim Hai tapi ada-ada kepala yang nongol cuma wujud kepala aja dia bisa di coba mengitip merindingnya seperti ada perempuan perempuan memakai gaun putih dia berkiri di sana Terima kasih. 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 Dan juga tentunya kami akan memberikan Anda sebuah lilin yang akan bantu menjadi penerangan Anda selama menjalani ujinya Li. Silahkan dipegang. Terima kasih. 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 terima kasih.